Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di lapangan Merdeka Labuan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin Pagi. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara sebagai Komandan Upacara Kapten Sahabuddin. Lapor Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-75 Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Barat siap dimulai. Lanjutkan. Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, detik-detik hari kemerdekaan dimulai dengan ditandai bunyi sirena oleh Bupati Pesisir Barat yang langsung dilanjutkan dengan pembacaan teks naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Pesisir Barat, Nazrul Karif. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Peringatan Hood Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun ini mengambil tema Indonesia Maju. Tema tersebut memiliki makna yang mendalam karena diyakini bahwa Indonesia Merdeka adalah suatu jembatan emas untuk mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara. Harapan tersebut hanya bisa dicapai dengan kerja nyata yang pada akhirnya mampu membuat kemajuan khususnya di masa pandemi saat ini. Agustus berharap momen besar tersebut menjadi titik awal semua pihak dalam meningkatkan kinerja di bidangnya masing-masing, guna melanjutkan ciri-cita perjuangan para pahlawan yang telah gugul. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! 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 Pertama yang kami mengambil menjadi titik awal semua pihak dengan kerja nyata. Tema dan Sang Merah Putih, hormat penca reste sambal dari kotiует dibangkat anu saya dan yang ketika. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati